Memburu keris Nogosro Sabuk Inten Nogosro dan Sabuk Inten adalah judul sebuah cerita silat karya S.H.Mintarja, seorang penulis dari Yogyakarta Cerita silat dengan latar belakang sejarah Jawa di masa kerajaan Demak Tokoh utamanya seorang perwira dari tentara Demak, ialah Mahesa Jenar Sang Ronggotoh Joyo Suatu malam kraton Demak disatroni oleh segerombolan pencuri yang dipimpin oleh tokoh sakti dari golongan hitam yaitu Lowo Ijo Si pencuri masuk ke gedong pusaka dan berhasil membawa lari sepasang keris pusaka bernama Kiai Nogosro dan Kiai Sabuk Inten Sebenarnya gerakannya diketahui tetapi para prajurit yang sedang berjaga dengan mudah dikalahkannya Mahesa Jenar yang telah memutuskan untuk keluar dari kesatuannya, lalu memburu sepasang keris pusaka itu Dia menyamar menjadi rakyat biasa Maka mulailah petualangan seru sang mantan perwira Demak itu Dia bertemu dengan banyak tokoh sakti dari berbagai daerah dan aliran Pada suatu episode Mahesa Jenar bersama Gajah Sora berhasil merebut kembali keris tersebut di markas sepasang tokoh jahat bernama Simarodra Dalam pertarungan seru di Bukit Tidar, Magelang, Mahesa Jenar berhasil mendesak mereka Sayang Simarodra dan istrinya berhasil lolos Mahesa Jenar terlibat dalam pertarungan antara dua pihak di kawasan bernama Pangrantunan Kawasan ini terbentang antara Telaga Rawa Pening di utara sampai Gunung Tidar di selatan Jadi kalau sekarang antara kota Ambarawa sampai kota Magelang Pusatnya ada di Banyu Biru di dekat Ambarawa sekarang Ki Ageng Sora di Poyono adalah ayah dari Gajah Sora dan Lembu Sora Dia sudah beranjak sepuh dan lengser yang kemudian daerah kekuasaannya dibagi menjadi dua Banyu Biru dan Pamingit Banyu Biru diberikan kepada Gajah Sora, sedangkan Pamingit diberikan kepada Lembu Sora Sayang ketika Gajah Sora bermasalah dengan pemerintah Demak, kekuasaan Banyu Biru dipegang adiknya, Lembu Sora Lembu Sora ternyata berambisi untuk menguasai sepenuhnya dan diam-diam bersekutu dengan segerombolan orang jahat yang disebut Golongan Hitam Perseteruan makin seru setelah Mahesa Jenar terlibat dalam pergolakan politik di Banyu Biru Di satu sisi ada sejumlah tokoh sakti yang masih berjalan di jalur yang lurus Di sisi lain ada tokoh sakti bernama Pasingsingan, Simarodratua, Simarodramuda, Gugelkaliki, dan lain-lain, di sisi Golongan Hitam Ada kisah menarik juga soal tokoh bernama Pasingsingan ini Ternyata dia tidak hanya satu tetapi tiga orang Puncaknya ketika dua pihak itu berbenturan dalam pertarungan sangat seru Bagaimana nasib Chris Nogososro dan Sabuk Inten? Apakah Mahesa Jenar berhasil merebutnya kembali? Silakan saksikan di link yang saya cantumkan di deskripsi Cerita ini sangat terkenal di era 70 Ansaking terkenalnya sampai ada orang yang meyakini kalau semua tokoh itu benar-benar nyata Demikian juga dengan keberadaan Chris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten Tapi benarkah kedua Chris itu ada? Atau hanya imajinasi sang penulis? Di kalangan masyarakat Jawa, beredar banyak sekali cerita tentang Chris Kiai Nogososro Konon Chris ini dibuat oleh Empu Supo di zaman Majapahit, untuk keluarga kerajaan Setelah Majapahit jatuh, Chris itu diwarisi oleh kerajaan berikutnya sampai ke dinasti Mataram sekarang Konon kedua Chris itu sekarang tersimpan, di gedung pusaka keraton Kasunanan Surakarta